Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Menteri TV News dan nyalakan notifikasinya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menaikkan kontrak 5 proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara, Nusantara. Proyek infrastruktur Nusantara telah ditenderkan pada pekan depan. Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Usai mendapingi Presiden Jokowi meninjau revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Tibur. Basuki menjelaskan anggaran untuk menaikkan 5 kontrak itu telah siap dan telah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran. 5 kontrak yang akan ditekan pekan depan adalah 1 kontrak untuk land development, membuat kafling di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, 2 kontrak jalan tol, 1 kontrak jalan nasional, dan 1 sisanya adalah kontrak perairan. Saat dikonfirmasi apakah Presiden akan menghadiri groundbreaking di Ibu Kota Negara, Nusantara, Basuki mengatakan Presiden lebih senang meninjau pekerjaan yang sudah berjalan. Dari Sabtu nanti akan kita lakukan pelatihan untuk bekerja 1.565 orang di sepatu semua isian. Untuk kebukaan orang luar, kebukaan orang dari dalam semua, kita training untuk menjadikan kebukaan, 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 kebukaan. Karena ini akan segera masa. Berarti kalau FOU dalam minggu ini, berarti kebukaan groundbreaking awal September? Nah, groundbreaking itu selama ini, selama berapa tahun sudah jadi menteri BPR, Pak Presiden itu nggak suka. Dan beliau lebih suka meninjau pekerjaan yang sudah berjalan.